Jamurnya tidak begitu banyak Cuma sekitar 850 backlog Modal yang dibutuhkan ini tidak begitu banyak pemirsa Jadi budidaya jamur tiram ini sangat cocok untuk dijadikan usaha sampingan di rumah Tidak ribet, pemasarannya mudah, menguntungkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Ketemu lagi kita di channel Dari Kami Untuk Kamu Kita akan bahas budidaya jamur tiram ini sebetulnya untung apa tidak Itu yang pertama pemirsa Terus yang kedua kita akan nanti belajar bagaimana perawatan jamur tiram Supaya nanti hasilnya bisa maksimal Terus yang ketiga setelah kita budidaya Jualnya kemana sih pemirsa Hari ini kita akan kupas tuntas pemirsa Ketiga hal tersebut Kebetulan hari ini kita ada di tempatnya Bapak Daliman Kita akan cari Pak Daliman Ikuti video ini sampai selesai Pemirsa Kita cari Pak Daliman Pemirsa Wah ini dia Pak Daliman Lagi ngapain ini Pak Daliman Ini mas Panen jamur tiram putih Menurut pengalaman jeneng kan Pak Budidaya jamur tiram Untung apa enggak sih Pak Daliman? Kalau dilihat untung dan ruginya Tentunya banyak untungnya Untuk satu big log begini Begini Nanti Tumbuh jamur Seperti ini Ini bobotnya kurang lebih Ini 2 on Dari harga sekarang atau dari harga petan itu 15.000 dari saya yang jual 15.000 Dikali atau dibagi dengan 2 on Sudah harganya sudah 3.000 Padahal Satu big lognya ini Harganya ada yang 2.500 Ada yang 2.200 Jadi dengan hasil jual yang 3.000 ini Sudah untung Ini dari panen yang pertama Kemudian setelah nanti Yang ini kita petik Begini Yang sebelah sana nanti tumbuh jamur lagi Sampai dia Back log ini tadi Menjadi hitam dan gembus Kalau sudah gembus Dia tidak produksi lagi Ini kita coba petik Satu big log Satu big log Besar memang ini Sekarang kita timbang Sudah Tunjuk Angka 0 2 on Lebih 8 gram Kita coba lagi yang ini Yang ini coba Pak Daliman Berapa ini Pak Daliman 0 Nah ini 2 on Kurang dikit ya Pak Daliman Nah Eh kurang dikit banget ini 1 9 8 Ini berarti Satu petikan sudah balik modal Ini yang 2 tadi ya Pak Daliman Ya kan Sudah bisa buat beli Back log Ini aja Satu back log Itu 2 gram Eh 2 on kan sudah 3000 Berarti modalnya Untung 500 500 Padahal ini masih bisa Masih bisa keluar lagi Masih lama lagi Keluarannya Untuk panennya Tiap hari panen Bagi saya tuh Ada rezeki Tiap hari Kita dapat 4 kilo Jamur Dengan Rp15.000 Per Kilonya Jadi ada Rp60.000 Per hari Dikalikan 30 hari Sudah mendapatkan Rp1.800.000 Ya Mas Jaturi ya Ya Padahal Saya Beli Back log itu Ini jumlahnya Kalau ada Rp850.000 Dikali Rp2.500.000 Sekitar Rp2.125.000 Seluruh ya Pak Seluruh Rp850.000 Ya Seluruh Tapi padahal kita mendapatkan Per bulan Rp1.800.000 Masa produksinya Kira-kira Ya masih ada Tiga bulan Lebih Taruh lah Tiga bulan Tiga bulan saja Jadi Rp1.800.000 Kali Tiga Rp5.400.000 Rp5.400.000 Dengan modal Rp2.000.000 Sekian Tadi Masih-masih Untungnya Kita dua kali lipat lebih Pemirsa Kalau hitung-hitung Ini salah Pemirsa Comment di bawah ya Ya maaf Gambarannya Begitu Jamur tiram Jamur tiram tidak Usah memberi makan Cukup kita Ciram-ciram saja Dan nyemprot Di bagian Atas Supaya bergabut Itu saja yang Harus kita Lasanakan Jadi tinggal Nunggu waktu Kita Nunggu berlangsung Kita tinggal Merti Pertama Ruangan tadi itu Harus Teduh dan Isis Isis itu Maksudnya ada Angin yang Supaya yang masuk Jadi jangan Terlalu Panas Dengan caranya Kita harus Ngasih penghalang Supaya nanti Panas tidak masuk Saya pakai Paranet Mas Yatur Atasnya sendiri Ada paranet Kemudian ada Plastik Kemudian Paranet Susun 3 Tapi kalau Dalam ruangan Yang isis Tidak usah Pakai paranet Di kamar Berarti bisa Bisa Asalkan isis Isis milir Semilir ada Atau yang ada Cendelanya Cendel dibuka Supaya Udah Bisa masuk Bagus sekali Tidak usah Pakai Bikin rumah Tidak usah Oke Kunci suksesnya Yang pertama Tadi harus Teduh Sama Silir Ada angin Isis milir Terus Jamur itu Perlu dipupuk Nggak sih Pak Daliman Disiram Atau dipupuk Nggak Ya Saya tidak Atau Saya pupuk Kemudian Saya lantainya Saya siram Air Sembarang Serat Sembarang Kemudian Kadang terlalu panas Itu Diterik Kalau jam-jam 12 Kita semprot Dengan Sprayer yang Untuk tanaman Cuma itu saja Ya bisa lembab Jadi Sangat mudah sekali Cara budidayanya Jadi Kita beli Backlock Kemudian Kita nunggu waktu dulu Sekitar 1 bulan Kita rawat Kita semprot Lantainya Kita Kasih air Nunggu Backlock tadi Berubah menjadi Budih Ini kemudian Setelah putih Ada cincin Yang melekat Di tubuh Bela Ini kemudian Kita copot Pak Daliman Itungan usaha Ini sudah Perawatan Sudah Saya tanya lagi Pak Daliman Kira-kira Backlock yang Sudah tidak Produksi Ada enggak Pak Daliman Mau lihat Ada Nanti kita Ikut panenya Ikut nimbang Juga ya Pak Daliman Oh iya Siakan Seperti ini Sudah tidak Bisa tumbuh Camur lagi Ciri-cirinya Gimana Pak Daliman Ini sudah Hitam semua Sudah hitam Enggak Enggak Produksi Kalau yang ini Masih Bisa tumbuh Camur lagi Ini Tapi Ini bisa Dimanfaatkan Nanti Untuk Pupuk Tanaman Kita campur Dengan Media Kita olah Campur Kemudian kita Untuk Tanam Kalau rak Mungkin Nganu ya Pak Enggak harus Mahal Tergantung Kreasi Masing-masing Betul Kalau rak Kita cari Yang termurah Dulu Yang apa Ada yang Di rumah Kita bikin Rak Ini Jadi ini Calon-calon Tempat Saya akan Sudah pesan Tapi belum Dikirim Ini Ini Mua sekitar 500 Belok Lagi Ini Juga Terisi Si teme Pak Daliman Dari bawah Diteritakan Pak Jadi gini Misalnya kita Dari Beli pertama Kita Menghadap Kesini Menghadap Kesini Semua Selanjutnya Kita tumbuk Yang menghadap Kesana Ini Bolak-balik Polak-balik Nanti Tumbuhnya Disini Tumbuh Kemudian Yang dibelakang Kita Sobek Dia Tumbuh Lagi Begitu Ini Saling berganti Ini tumbuh Lagi Sini Sobek Lagi Tumbuh Lagi Ini Rak Rak Dari Bambu Yang Gampang Dicari Dan mudah Sebenarnya Kalau Mengingkan rak Yang lebih Bagus Bisa Kalau dengan Mudah Yang Mudah Besar Seperti Yang Kita Beli Galvalum Atau Plat Yang Bajaringan Itu Lebih Bagus Lagi Tapi Itu Biayanya Lebih Besar Bagus Rapi Tahan Lama Tapi Mahal Biayanya Jadi Ada Kuncil Lagi Rumpusnya Jadi Kita Tidak Usah Beli Langsung Banyak Dulu Langsung Banyak Misalnya Kita Beli 850 Jangan Langsung Begitu Kita Beli Dulu 250 Dulu Kita Rawat Dulu Satu Bulan Yang 250 Sudah Mulai Berbuah Sudah Mulai Produksi Dan Kita Sambil Mencari Pasar Laman Laman Kita Cari Pasar Satu Dua Sudah Ketemu Kemudian Kita Beli Lagi Cadangan Masalah Langsung Beli 500 Haruskan Pasar Kita Udah Memunyai Kita Tinggal Teruskan Kita Tambah Lagi Pemasaran Yang Lain Jadi Jangan Langsung Banyak Jangan Bertah Banyak Bingung Langsung Panen Banyak Kemana Kita Jualnya Susah Asumsinya Modal Dua Juta Sekian Tadi Isot Dicicil Betul Jadi Kita Beli 250 Kita Sisihkan Kita Tabung 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 Kemudian Kita Beli Lagi Yang Misalkan 250 Lagi Ini Sudah Menghasilkan Uang Untuk Beli Yang 250 Lagi Ya Kan Jadi Sebenarnya Tidak Seperti Sebesar Itu Modalnya Dari Yang Kecil Kita Kumpulkan Jadi Banyak Banyak Begitu Cerita Pengalaman Pertama Pertama 250 Terus Jualnya Kemana Pertama 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 100 Dulu Kita Jual Ke Teman Kemudian Teman Ya Saya Pesen 1 Kilo Ya 15 Rp Kita Caling Kita Tabung Dulu Kemudian Kita Tawar Lagi Keteman Teman Yang Lain Akhirnya Sekarang Penjualnya Bisa Sampe Satu Hari 4 Kilo Lebih Baggan Jadi Istilahnya Kalau Orang Jawa Itu Orang Isin Isin Soalnya Kita Sudah Punya Produk Jadi Banyak Anggapan Bahwa Bangun Banyak Jamun Jualnya Dimana Kalau Saya Prisimanya Berbeda Jadi Yang Mending Kita Punya Produk Dulu Kita Baru Menawarkan Ada Baranya Seperti Ini Tapi Kalau Kita Cuma Angen Angen Pak Saya Mau Jual Jamur Mana Jamurnya Cuma Ngosong Saja Mas Saja 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 Bagaimana Sarannya Alhamdulillah Banyak Teman Teman Yang Menghubungi Atau Kita Di Hubungi Kemudian Kita Langkah Ke Warung Warung Tadi Keteman Teman Kemudian Kita Menyebab Ke Warung Warung Titip Dulu Berapa Satu Kilo Kemudian Naik Satu Kilo Jadi Tapi Tapi Harus Kita Mempunyai Suatu Olahan Yang Nanti Sekiranya Jamur Kita Tidak Laku Bisa Di rumah Bisa Untung Alkota Crispy Kita Olah Untuk Keluarga Iseng Sengaja Bikin Oseng Jamur Kemudian Ada Sate Jamur Kemudian Yang Sering Sahabat Ya Itu Pepes Jamur Teram Itu Ya Seperti Kebanyakan Yang Bikin Tapi Saya Berusaha Saya Mampu Bisa Dan Banyak Teman Yang Mungkin Mengisri Kamu Tidak Ya Mungkin Saya Sendiri Jadi Harus Ada Banyak Inovasi Untuk Mencari Peluang Usaha Yang Ada Di Targetan Kita Yang Kita Mampu Coba Kita Panen Semuanya Pak Oke Berapa Oke Mekar Sempurna Ini Berarti Sudah Siap Dipanen Mas Hatur Kalau Yang Belum Kira Kira Kalau Yang Belum Seperti Ini Belum Ini Saya Petik Untuk Besok Suri Masih Bisa Besar Lagi Bisa Sampai Segini Nanti Besok Suri Bisa Sampai Ini Jadi Dua Lebih Kan Unteng Ini Ada Dua Tumbuh Atas Bawah Satu Backlog Ada Dua Tumbuh Yang Ujung Sana Saya Panen Kemudian Saya Robek Dua Dia Tumbuh Ke Sana Pak Tur Sebelah Panen Lagi Pak Zaliman Duh Jatuh Sendiri Nah Ini Banyak Tapi Masih Belum Siap Ya Masih Untuk Besok Aja Ini Besar Sekali Ya Kan Kalau Tumbuhnya Tidak Banyak Rumpurnya Seperti Ini Hanya Tiga Atau Empat Bisa Sebesar Ini Mas 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 Ketil Ketil Bisa Besok Surin Untuk Pesanan Besok Goreng Enak Banget Ini Ya Rezekikan Tentu Mas Kadang Dapat Banyak Kadang Dapat Sedikit Tapi Sudah Alhamdulillah Bisa Untuk Pemasukan Harian Pamban Pemasukan Ini Sudah Banyak Ini Bonggolnya Kalau orang Jawa Bilang Bisa Atau Tempat Tempat Tambuh Jamur Kita Bersihkan Kotor Seperti ini Kita Bersihkan Jadi Kalau Dijual Bersih Ini Ada Dua Versi Cara Bungkus Kalau Kita Sudah Mempunyai Pelanggan Atau Pesanan Berapa Kilo Kita Langsung Ke Plastik Ini Aja Kita Masukkan Plastik Aja Ini Saya Masukkan Sebesar Seberat Satu Kilo Kalau Langsung Dua Kilo Memang Ngirit Di Plastik Tetapi Nanti Kasian Jamur Yang Paling Bawah Tertumpuk Jamur Yang Antasnya Ini Berat Jamur Jadi Di Tempat Konsumen Tidak Seker Lagi Remuk Tidak Bagus Lagi Ini Langsung Petik Bungkus Langsung Kirim Jadi Di Konsumen Nanti Seker Seker Kemudian Dengan Seker Tadi Konsumen Puas Kemudian Pesan Lagi Begitu Teknik Yang Kedua Kita Timbang 250 Gram Atau 2 On Setengah Atau Seper 4 Kilo Itu Kita Buat Untung Ditipkan Di Warung Warung Oke Ini Semua Kita Timbang Ya Kalau Cara Pekingnya Bagus Nantian Pembeli Juga Tertarik Jadi Rapi Dan Kelihatan Putih Bersih Bapaknya Saya kasih Daun Bisang Memang Biar Warnanya Putih Kelihatan Jelas Dan Nampak Segar Dan Sebagai Pelembab Tidak Cepat Layu Untuk Tujuan Untuk Tidipkan Di Warung Tetangga Kita Lihat Dari Kemasan Yang Berbeda Yang Di Pasar Pasar Cuma Asal Saja Asal Resek Bungkus Yang Kurang Menarik Ini Saya Punya Ide Saya Kasih Daun Bisang Dulu Baru Di Atasnya Jamur Teram Hasil Paling Kali Ini Mendapatkan Ini Seperti Kilo Satu Dua Tiga Empat Lima Berarti Satu Kilo Dua Ratus Lima Gram Satu Kilo Seperti Empat Satu Kilo Seperti Empat Kemudian Ini Tadi Sudah Ditimbang Satu Kiluan Berarti Ada Dua Kilo Jadi Rezeki Pada Sore Hari Ini Mendapatkan Tiga Kilo Dua Ratus Lima Gram Kalau Di Rupiah Kalau Di Rupiah Setara Rupiah Lebih Dikit Rupiah Rupiah Untuk Rezeki Kali Ini Sekarang Kita Kalau Yang Terbanyak Berapa Lusam Dapat Tujuh Kilo Setengah Kemudian Dapat Lagi Lima Kilo Setengah Kemudian Empat Kilo Setengah Jadi Kadang Tur Bisa Naik Kadang Bisa Turun Tidak Tentu Untuk Pendapatan Jamurnya Di Rata Berarti Sekitaran Empat Kiluan Ya Empat Kiluan Perhari Jadi Sangat Menguntungkan Sekali Jadi 60.000 Perhari Kita Tinggal Nyiram Saja Tidak Usah Ngasih Makan Leseh Kemudian Kita Nanti Memasakkan Yang Ini Di Warung Terdekat Disini Mas Jatun N volunteers E D selamat menikmati selamat menikmati